Sobat kuliner, selanjutnya kita oles dulu bandeng yang sudah kita goreng setengah matang dengan bumbu pertama. Olesan bumbu yang pertama tadi terdiri dari cabai, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Ini kita oleskan secara merata pada daging bandeng. Kemudian untuk sisi yang dibaliknya, ini juga kita oles. Disini nanti untuk alat bakarnya kita menggunakan alat bakar yang tanpa asap. Disini punya mata empat, jadi disini nanti adalah bara. Jadi disini nanti tidak ada apinya, tapi yang kita pakai adalah bara apinya. Jadi nanti apabila Sobat kuliner pada saat membakar, kemudian nanti keluar api, itu coba disisikan dulu. Jadi minggir dulu. Jadi yang kita butuhkan disini hanya baranya. Nah ini kalau sudah dioles ya, proses selanjutnya adalah dibakar. Jadi apabila Sobat kuliner mungkin berkeinginan untuk membuka gerai di mal, Sobat kuliner bisa pakai alat ini. Karena kelebihan dari alat ini adalah tanpa asap. Jadi asapnya sedikit sekali. Ini kita bakar sampai tercium wangi. Pada saat untuk melapisi bumbu ini, bumbu yang pertama, kita bisa mengolesnya kurang lebih 2-3 kali. Ya? Ya? selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Bisa daun kemangi, kemudian kita kasih jeruk nipis dulu, boleh. Kemudian nanti bisa kita tambahkan ketimun dan lalapan yang lainnya. Sobat kuliner tertarik dengan bandeng bakar kami, silakan dapatkan resepnya di Lembaga Pelatihan Tristar.